Pening Tete sell in May in retail from market F&D June 1 Oke ini minggu kemarin kita udah sempet bahas ya Terkena sell in May in go away Karena biasanya memang 6 bulan dari May sampai September itu Saham itu biasanya underperform secara keseluruhan ya Dan juga transaksinya biasanya lebih rendah Dibanding 6 bulan berikutnya dari November sampai juga April Tapi gak masalah kenapa kita harus pensiunkan Tergantung sama tujuan investasi kita Kalau time frame kita jangka panjang Tentunya market-market yang lagi koreksi-koreksi kayak gini itu Bisa jadi kesempatan kita mendapatkan saham-saham bagus di harga yang wajar Meski begitu emittan-emittan yang kemarin kuartal 1-2023 nya itu bagus-bagus Malah belum koreksi yang signifikan ya kalau menurut aku Oke kita bahas dulu terkait saham-saham SPEN Nah ini pas banget ada Arta yang bilang Nasib USKT gimana Kak? Nah memang tema kita kali ini diangkatnya itu karena dari kesnya USKT Seperti yang kita tahu Sobat Juhan USKT itu kemarin mulai disuspend kembali Dikarenakan WASKITA tidak bisa atau belum bisa membayar bunga obligasi pinjamannya Jadi bunga obligasinya itu dibayarkan Belum bisa dibayarkan ke bank dan juga semua investor yang meminjamkan uangnya ke WASKITA Sebenarnya SUSPEN WASKITA ini bukan hanya sekali ini terjadi Waktu bulan Februari kemarin juga sempat disuspend tapi sekitar 1 bulan setengah Alasannya juga sama karena gak bisa bayar tagihan ya Tagihan hutang cicilan hutangnya gitu jadi kena PKPU Tapi abis itu suspectnya dibuka kembali karena ternyata para pemberi pinjamannya itu memutuskan untuk Oh gak apa-apa ditangguhkan gitu Yang ini kita belum tahu nih Jadi tergantung nanti para peminjam uang ke WASKITA nya gimana Apakah mereka sepakat untuk ditangguhkan dahulu gitu Pembayaran bunga obligasinya atau tetap mau dibayarkan segera Nah kalau misalnya WASKITA belum bisa memenuhi ketentuannya Atau ketentuan itu dalam artian pertama Dia belum bisa memenuhi pembayaran obligasi bunga obligasinya Maka bisa jadi masih akan terus disuspend sampai dia bisa bayar Tapi kalau misalnya pemberi pinjamannya ternyata sepakat untuk menangguhkan pembayaran bunga tersebut Maka bisa aja nanti suspendnya dibuka Jadi gak ada yang tahu pasti kapan suspend ini dibuka Tergantung nanti gimana kesepakatan WASKITA sama pemberi pinjamannya gitu Cuma teman-teman saham-saham suspend ini aku mau tambahin Itu kalau misalnya dia disuspendnya terlalu lama Kalau sampai perusahaannya itu tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia dalam waktu lama Katakanlah 24 bulan ya Lama itu lebih dari 24 bulan Atau 2 tahun itu perusahaannya bisa atau berpotensi di delisting secara paksa Nah ini jadi banyak pertanyaan gitu ya Apakah WASKITA kemungkinan akan di delisting gitu ya Ya kita harus tunggu dulu sampai 2 tahun ke depan Kalau misalnya nanti di tengah jalan dia membereskan semua hutang-hutangnya Ya Bursa Efek Indonesia tentu aja gak punya hak untuk mendelisting Tapi kalau nanti disuspendnya lebih dari 24 tahun Baru nanti Bursa Efek biasanya akan memberikan sanksi yang lebih berat Yaitu delisting paksa Nah delisting paksa itu efek negatifnya apa sih Buat investor gitu ya Sebenernya yang namanya delisting itu Sobat cuan Delisting itu ketika sebuah saham dihapus di bursa saham ya Palingan gak bisa diperdagangin lagi selama-lamanya Delisting itu ada 2 macam Yang pertama voluntary delisting Yang kedua delisting paksa Voluntary delisting itu yang seperti aqua Kalau teman-teman tahu ini 1990 dia pernah IPO Di harga 7.500 karena dia pengen go private Di beberapa tahun lalu dia pengen go private Dia buy back semua saham yang dipegang sama publik Di harga 500 ribu per lembar saham Ini namanya delisting voluntary Biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan delisting voluntary Karena mereka merasa perusahaannya untung banget Dan mereka udah gak pengen bagi-bagi keuntungan nih Sama investor publik Jadi yaudah dia buy back aja semua sahamnya Dan mereka go private Nah delisting yang kedua ini yang bahaya Yaitu delisting paksa Yang sempat kejadian sama Kalau sobat cuan tahu Dulu itu ada nama emitternya CPGT Atau Cipaganti Teman-teman tahu ya Apalagi yang orang Jawa Barat Cipaganti ini adalah perusahaan travel Travel Cipaganti Yang sempat kena kasus korupsi Di sekitaran awal 2010an gitu ya Nah dia ini juga perusahaannya Tadinya sempat disuspend teman-teman Karena dianggap pilot Ketahuan direksi-direksinya itu Kena kasus korupsi Didelisting beberapa waktu gitu Kalau gak salah lebih dari 2 tahun Abis itu disuspend Nasib uang-uang investornya tuh gimana gitu ya Sampai saat ini Investornya belum terima kompensasi sedikitpun Padahal Bursa Efek Indonesia itu Mengharuskan perusahaan-perusahaan Yang delisting Meski delistingnya itu terpaksa Atau didelisting sama Bursa Efek Indonesia Harus membuyback saham yang dipegang oleh publik Nah tentunya berbeda nih Buybacknya sama yang voluntary delisting Kalau voluntary delisting Biasanya saham yang kita pegang Ditawarinya lebih mahal gitu ya Tapi kalau yang delisting secara paksa itu Biasanya dibelinya itu lebih murah ya Karena kan biasanya perusahaan-perusahaan Yang punya penyakit kan Yang kayak gini gitu Nah sampai saat ini belum jelas uang mereka Nah makanya untuk itu Aku mau pesanin sama Sobat Cuan Untuk berhati-hati ketika membeli saham Apalagi untuk investasi Kecuali kalau misalnya mau trading gitu ya Kecuali kamu mau trading Trading jangka pendek Ya silahkan aja Tapi kalau untuk investasi jangka panjang Kamu harus perhatiin betul Terutama perusahaan-perusahaan Yang punya notifikasi khusus Dari Bursa Efek Indonesia Kalian bisa cek Notifikasi khusus itu Di IDX ya Atau misalnya di Google aja Kalian tinggal ketik 13 macam notasi khusus Bursa Efek Indonesia Biasanya emitter-emitter Yang punya notasi khusus Seperti ini Itu adalah saham-saham yang berpotensi Sahamnya bisa disuspend sama Bursa Efek Indonesia Jadi hati-hatilah Oke bentar Ini aku mau baca pertanyaan dari Yodi Alasan was kita gak punya uang apa Dikorupsi atau emang pemerintah ngutangin BUMN Terus pertanyaannya bagus banget Jadi kita harus cari tau dulu ya Akar permasalahan dari was kita Kenapa dia bisa sampai punya hutang yang tidak terbayarkan Jadi teman-teman Waktu Pak Jokowi naik di periode 1 Pak Jokowi itu kan memang Kampanye-nya itu Pertama untuk pembangunan dulu Ini waktu periode 1 ya Beda sama periode yang kedua Jadi kalau dulu Konstruksi itu Mereka itu cuma bangun jalannya Gak jadi operator gitu ya Mereka cuma bangun jalannya Ya udah berarti mereka Dikasih proyek Bangun jalannya Tapi ketika eranya Pak Jokowi Ada beberapa Ada beberapa karya Yang mereka harus ikutan invest di dalamnya Gak cuma bangun jalannya Nah untuk bangun jalan tol itu Atau bangun jalanan lah Pembangunan Butuh uang yang sangat-sangat besar Teman-teman Jadi skemanya itu Was kita bangun Ikut bangun ya Nah karena ini butuh modal yang besar Akhirnya was kita harus cari pinjaman Pendanaan dari pihak ketiga Pendanaannya itu dari bank Pinjaman bank Seperti yang kita tahu Was kita punya hutang besar Ke bank BRI Bank BNI Dan juga bank mandiri Ya wajar aja Karena ini BUMN ya Jadi sifatnya itu pinjaman sindikasi Namanya Yang kedua itu adalah Penggalangan dana dari obligasi Gitu ya Obligasi Kayak misalnya mereka terbitin surat obligasi Supaya bisa dapat dana Nah Kalau proyek dari konstruksi Itu mereka Pembayarannya itu secara turnkey Teman-teman Jadi mereka Harus talangin dulu nih Beli semen Beli apa segala macam Kalau Udah jadi Baru nanti dibayar sama pemerintah Bayangin Tapi ada gap Waktu yang sangat panjang Sebelum uangnya itu Turun Gitu kan Akhirnya apa Akhirnya kalau misalnya Perusahaannya gak kuat Ngemodalin ya Gitu Maka bisa bleeding Di tengah jalan Dulu Sebenernya Was kita itu Teman-teman Pernah Kan dia punya beberapa Tol kan Tolnya itu Pernah ada yang mau Didivestasi Namanya Jadi Divestasi ini Adalah penjualan aset Nah Kenapa Karya-karya ini Mau mereka Bangun tol Dan juga Investasi Karena bisa dijual Bisa dijual ke pihak lain Biasanya dijualnya itu Ke asing Nah dari jual tol inilah Nantinya bisa mendapatkan Keuntungan Dan bisa melunasi Semua hutang-hutangnya Gitu ya Karena kalau cuma Ngandelin dari Perputaran orang Bayar tol Setiap Bulannya Itu gak akan Cepat Untuk Melunasi Semua hutang Dari karya-karya Makanya harus dijual Nih si jalan tolnya 2017 2018 Itu sempat rame Beberapa jalan tolnya Si Waskita itu Mau didivestasi Mau dijual Ke Jepang Ya sama Investor Jepang Maksudnya Sama negara Jepang Tapi Waktu itu gagal Gagalnya kenapa Kurang tau juga Dan sempat berhembus kabar Mau invest lagi Tapi ternyata Kena pandemi Teman-teman Tahun 2020 Kalau misalnya 2020 Kena pandemi Mana ada negara Yang berani Berinvestasi Di aset Di sebuah aset Yang nominalnya besar Sedangkan negaranya Sendiri aja Lagi kesusahan Ibaratnya lagi butuh BLT Untuk masyarakatnya Dan lain-lain Akhirnya Karena hal inilah Bikin Keuangan Dari beberapa karya Itu batuk-batuk Salah satunya adalah Waskita Karena memang Dia yang terbesar Jadi itu alasannya Jadi Bisnis Bisnis Jalan tol itu Sangat berbeda Sama kita Jualan indomie Ketika Misalnya kita beli indomie ICMPP langsung Dapat duitnya Gitu kan Kalau jalan tol Nggak kayak gitu Mereka harus punya Modal Yang besar Untuk bangun jalanan Atau bangun gedung Yang mana Dibayarnya mungkin Baru uang DP-nya aja Ketika mereka bangun Butuh waktu Berapa tahun Itu baru nanti Dibayar Nah belum lagi Kalau misalnya Bayarnya juga Nggak langsung lunas Gitu kan Oke Oke ada pertanyaan lagi Terkait OSKT Karena aku rasa Tadi sudah Cukup menjelaskan Kondisi waskita Kenapa bisa Seperti ini Dan Suspensinya Kira-kira dibuka Nyarapan Tadi aku sudah Sempat jelasin Tergantung Nanti kita harus update terus Waskita Gimana Sama peminjamnya Kesepakatan apa Yang diambil Apakah mereka mampu Membayar bunganya Atau justru ada Kesepakatan untuk Penangguhan Seperti itu Kalau misalnya Nggak ada pertanyaan lagi Terkait suspensi Dan juga OSKT Kita move Ke pertanyaan Yang lainnya Oke Ini ada yang nanya nih Terkait Breeze Dari sumber Anugrah Motor Kak Bahas Breeze Ini Pertanyaannya Yang mau dibahas Apanya Sebentar ya Aku buka Breeze-nya dulu Disini aku sebenarnya Udah buka Laporan keuangan Dari Breeze Itu sendiri Mungkin Ditanyain Karena Belakangan Breeze lagi rame Aplikasinya Nggak bisa Dipakai Teman-teman Jadi apakah Ada pengaruh Sama kinerja Atau sama Harga sahamnya Atau tidak Sebenarnya Kalau lihat Dari harga sahamnya Teman-teman Nggak ada pengaruh Untuk Breeze Harganya malah Hari ini naik Menguat Sekitar 3%an Walaupun Beberapa waktu lalu Sempat koreksi Jadi sebenarnya Errornya Aplikasi Breeze ini Nggak ada pengaruh Sama sekali Nggak ada uang Yang hilang Di dalam sana Nggak ada kerugian Yang Berpengaruh Cuma efisiensi Dari para nasabahnya Aja Karena nggak bisa transfer Dan lain-lain Jadi transfernya Harus ke ATM Gitu ya Jadi nggak ada Masalah kinerja Di sini Cuma kalau kita buka Laporan keuangan Mungkin aku update Sedikit Untuk Breeze Nah itu tadi Sebentar Oke Sebentar ya Lo mana tadi Aku sudah buka Breeze Oke Untuk Breeze Sobat Cuan Kita dari laporan Labar ruginya Dulu ya Untuk laporan Labar rugi Sebenarnya Breeze Itu mencatatkan Pertumbuhan Labar bersih Dan juga Pertumbuhan Pendapatan bunga Seperti yang kita tahu Bank itu Core bisnisnya Adalah Penyaluran kredit Jadi tentunya Pendapatan bunga itu Sangat penting Untuk Perusahaan Di sini terlihat Dari kuartal Satu 2023 Terjadi pertumbuhan Dibanding kuartal Satu 2022 2022 Terima kasih